selamat menikmati namun seperti biasa sebelum kita belajar mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan dan Mr. James yang akan memimpin kita dalam doa oke baik anak amat lipat tangannya tutup mata dan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan telah menjaga Tuhan telah melindungi kami Tuhan masih memberikan kami kesehatan kekuatan hingga pada saat ini Tuhan Yesus sekarang kami ingin belajar kami mohon Tuhan berkati kami Tuhan menolong kami agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami mengerti dengan baik ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa haleluya amin oke baik anak-anak hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga yaitu dengan tema tubuhku untuk memuliakan Tuhan ayo kita sama-sama belajar oke baik anak-anak pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia ada yang masih ingat apa saja ya disana ada mulut ada telinga ada kaki ada tangan nah hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga yaitu tubuhku untuk memuliakan Tuhan nah anak-anak siapa yang tidak mempunyai mulut nah pasti semuanya mempunyai mulut kan nah lalu ada berapa mulut pengerian Tuhan mulut pengerian Tuhan ada satu mulut yang diberikan Tuhan digunakan untuk berbicara dengan orang lain dan orang tua mulut juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan berbicara kepada teman mulut digunakan untuk memuji Tuhan bersaksi bercerita tentang Tuhan Yesus tentang kebenaran dan berdoa kepada Tuhan Yesus nah anak-anak ayah dan ibu bercerita tentang Tuhan Yesus menggunakan mulut ketika makan kita menggunakan mulut ketika minum kita menggunakan mulut mulut diberikan Tuhan untuk dapat merasakan makanan yang enak Tuhan melengkapi mulut dengan lidah supaya dapat menikmati rasa asin asam dan manis nah manusia juga dapat mengunyah makanan dengan menggunakan gigi yang berada dalam mulut pengerian Tuhan mulut dapat digunakan untuk melayani dalam memuji Tuhan baik itu di rumah di sekolah di gereja dan di mana saja nah anak-anak setelah kita mempelajari mulut mari kita perhatikan telinga kita Tuhan melengkapi manusia dengan dua telinga yaitu telinga kanan dan kiri Tuhan memberikan telinga untuk mendengar telinga telinga diberikan Tuhan memiliki daun telinga dan telinga itu berlubang oke nah anak-anak telinga memudahkan kita untuk dapat mendengar suara mendengarkan nasihat orang tua mendengarkan penggilan ayah dan ibu ketika kita sedang bermain nah telinga digunakan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan dan puji-pujian firman Tuhan itu dapat berisi nasihat larangan perintah dan hukuman nah Tuhan memberikan telinga kepada manusia supaya dipakai untuk mendengarkan berita yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan nah lalu selain telinga selain mulut Tuhan melengkapi manusia dengan dua tangan yaitu tangan kanan dan tangan ki tangan kiri nah tangan biasanya digunakan untuk bertepuk tangan ketika memuji Tuhan berselaman dengan ayah dan ibu ketika akan pergi ke sekolah berselaman ketika bertemu dengan teman guru dan orang-orang yang sudah kita kenal tangan juga dapat digunakan untuk menulis melukis dan melukis yang menghasilkan karya tulis yang sangat indah nah anak-anak tangan juga dapat dilipat ketika kita berdoa kepada Tuhan nah tangan dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan menolong sesama yang membutuhkan bertepuk tangan ketika memuji Tuhan membawa Alkitab ke sekolah minggu memberi salam damai dan memberi selamat kepada orang atau teman kita yang berhasil oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan tangan kepada kita nah selain tangan manusia diberikan kaki oleh Tuhan nah coba anak-anak perhatikan kakinya masing-masing ada yang tahu apa gunanya kaki bagi manusia dan berapa jumlah kaki yang diberikan oleh Tuhan nah anak-anak jumlah kaki yang diberikan oleh Tuhan ada dua nah kaki merupakan alat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain nah Tuhan menginginkan kaki yang kita miliki dapat digunakan untuk berjalan kemana kita pergi untuk memanjat pohon untuk menendang bola ketika berolahraga berlutut ketika berdoa dan berjalan pergi ke gereja untuk beribadah oleh karena itu kita sebagai manusia sebagai anak-anak harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menerikan kita mulut telinga tangan kaki dan juga anggota atau bagian-bagian tubuh kita yang lain nah lalu bagaimana kita dapat atau bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan nah anak-anak kita dapat bersyukur kepada Tuhan atau berterima kasih kepada Tuhan menggunakan atau dengan tubuh yang diberikan oleh Tuhan oleh Tuhan contohnya contohnya memuji Tuhan atau bernyanyi ke gereja berdoa dengar-dengaran sama papa mama oke bisa dibahami nah jadi mulai sekarang jadi anak yang mau menggunakan tubuh yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Tuhan gunakan tubuh yang diberikan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan oke bisa dipahami oke 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 baik anak-anak materi kita hari ini cukup sampai disini dan yang menjadi tugas sebagai anak-anak hari ini adalah dalam buku paket halaman 35 sampai 37 kegiatan 4 5 dan 6 oke baik anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita Tuhan telah memberkati kita sehingga kita dapat belajar dengan baik dan nanti Mr. James yang akan memimpin kita dalam doa baik anak-anak lipat tangannya tutup matanya dan mari kita memperdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menjaga Tuhan telah melindungi kami Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat belajar dengan baik berkati kami Tuhan berkati guru kami berkati orang tua dan keluarga kami ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa haleluya amin oke baik anak-anak terima kasih sudah belajar bersama Mr. Jem hari ini tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati dolar Oh Tuhan Tuhan Thannon 你们 teman